Intro Beralih ke informasi selanjutnya yaitu vaksin covid-19 di Mapol Sekpuker Video ini merupakan kiriman dari warga yang bernama Suwondo yang ada di Grenden Puker Rabu 23 Juni 2021 bertempat di Mapol Sekpuker, Jember Tim Satgas gabungan melakukan vaksinasi masal bagi warga Vaksinasi yang dipusatkan di kantor kepolisian ini Difokuskan bagi para lansia atau lanjut usia dan pralansia Visual ini merupakan kiriman dari warga ke ruang redaksi Gatekeeper News FTV Jember Dan untuk mengetahui seperti apa suasana dari vaksinasi yang dilakukan hari ini di Mapol Sekpuker Saya akan mencoba untuk menghubungi Kapol Sekpuker AKP Ribut Budiono Halo selamat siang Selamat siang Selamat siang dan perkenalkan saya Sylvie dari Gatekeeper News FTV Jember Saat ini kami sedang melakukan siaran langsung dengan pembahasan vaksinasi COVID-19 yang ada di Mapol Sekpuker pada hari ini Mbak Gnan boleh dijelaskan mengenai berapa total warga yang melakukan vaksinasi pada hari ini di Mapol Sekpuker Oh ya selamat siang Mbak untuk vaksinasi yang di Pol Sekpuker itu program daripada Bapak Kapol Res Jember Jumlah yang dipaksinasi untuk hari ini di Pol Sekpuker kurang lebih 118 Demikian Mbak 118 orang Dan Betul 118 orang Baik Apakah dari 118 itu merupakan lansia ataukah ada warga yang juga pralansian Dan Ada lansia semuanya termasuk di wilayah sekitaran Pol Sekpuker semua juga ikut di vaksin Baik Untuk pelaksana dari program vaksinasi hari ini siapa saja Dan Pelaksana program vaksinasi hari ini adalah dipimpin oleh dokus dari Pol Res Jember Ya Oleh Pak Iwan Demikian Baik Lalu untuk sasaran khusus apakah ada sasaran khusus bagi warga yang akan divaksin pada hari ini Dan Sasaran khususnya karena programnya beliau sudah sampai 118 mungkin ada yang khususnya lagi nanti di sekitar perusahaan untuk hari ini demikian Baik Untuk Halo iya Untuk lansia yang ada di Puger berarti keseluruhan sudah tervaksinasi pada hari ini seperti itu Undan Untuk lansia yang kata program beliau program daripada Pak Pimpinan itu membantu Pesma Spuger Jadi untuk di program dari Pol Res itu kurang lebih diambilannya 118 kemudian ada tindak lanjutnya kemudian hari demikian Baik Untuk antusiasme warga yang mengikuti vaksinasi hari ini seperti apa Dan Untuk hari ini untuk yang program vaksinasi ini secara bergilir Ya Ini masing-masing dua desa kemudian dua desa untuk menghindari kerumunan Baik Demikian Baik Berarti total dari beberapa desa yang ada di Puger sudah melakukan vaksinasi seperti itu Yandan Betul untuk seluruhnya di desa sudah melaksanakan vaksinasi Ini mungkin yang terakhir desa yang terakhir adalah desa ringin telur demikian Baik Lalu terakhir Undan harapan setelah adanya kegiatan vaksinasi ini apa kedepannya Harapan kita untuk membantu masyarakat untuk menambah imun Demikian Baik Terima kasih Undan atas informasi yang dibagikan secara langsung pada siang hari ini Selamat siang dan selamat menjalankan tugas kembali Undan Selamat siang Terima kasih Mbak Saya akan mencoba untuk terhubung langsung dengan Suwondo warga desa Grenden yang tengah menerima vaksin di Mapolsek Puger Halo selamat siang Selamat siang Selamat siang Mbak Suwondo Perkenalkan saya Perkenalkan Pak saya Sylvie dari Gatekeeper News FTV Cumber Baik Mbak Suwondo bisa diinformasikan mengenai suasana Vaksinasi yang dilaksanakan hari ini di Mapolsek Puger seperti apa Iya, iya, iya Terima kasih Mbak Barusan ini diadakan vaksinasi di Mapolsek Puger Sangat terbantu sekali Mbak Dengan adanya vaksinasi ini Saya merasa sebagai warga Grenden Kutunya warga Gimber Saya merasa berterima kasih Atas adanya vaksinasi secara gratis yang diadakan di Mapolsek Puger Baik Untuk suasana vaksinasi sendiri pada hari ini seperti apa Pak Suwondo? Sangat ramai sekali Mbak Antosiasinya warga itu sangat-sangat besar sekali Baik Lalu Pak Suwondo, apakah Pak Suwondo juga merupakan salah satu warga yang menerima vaksin pada hari ini? Iya, iya, iya Tadi saya sudah suntik vaksinasi di vaksin Di, apa itu Yang diadakan di Mapolsek Puger Iya, oke baik Berarti Pak Suwondo menjadi salah satu warga yang juga menerima vaksin pada hari ini? Seperti itu ya Pak Suwondo? Iya, iya, iya Iya, iya, iya Bisa disampaikan Pak Suwondo kesan karena sudah menerima vaksin pada hari ini seperti apa? Kan biasanya kan banyak warga yang takut melakukan vaksinasi dikarenakan memang takut dengan jarum suntik Pak Suwondo Iya, iya, iya Oke Mbak, makasih ya Jadi saya sampaikan untuk warga Grenden khususnya Iya Untuk masalah vaksin jangan takut Karena tidak ada efeknya Apalagi ini jenisnya dari Sinovac Alhamdulillah Saya sangat terbantu Mbak Iya Baik, lalu Pak Suwondo bisa dibagikan tips bagi warga yang akan melakukan vaksinasi Mungkin seperti apa agar tidak merasa takut pada saat akan melakukan vaksinasi Iya, iya, iya Tipnya gampang itu Pak Tipnya kita harus relax, tenang Tetap jaga kesehatan Sebelum berangkat itu kita harus sarapan pagi Terus jangan kerogi Itu Mbak itu Mbak Oke, baiklah Terima kasih Pak Suwondo Semoga setelah vaksin Lebih sehat lagi ya Pak ya Tapi jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan Pak Suwondo Terima kasih Pak Suwondo atas informasi dan waktu yang diberikan pada siang hari ini Selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas kembali Pak Suwondo Selamat siang, makasih Mbak Baik pemirsa, beralih dari Bapak Suwondo Salah satu warga yang menerima vaksin Kali ini saya akan mencoba untuk menghubungi Bapak Deni Agus Setiawan Selaku Kepala Dusun Desa Grenden Yang juga mengikuti kegiatan vaksin di Mapolsek Puger Halo, selamat siang Pak Deni Selamat siang Pak Deni, perkenalkan saya Sylvie dari Gatekeeper News FTV Jember Pak Deni, saat ini kami sedang melakukan siaran langsung Bisa diinformasikan mengenai vaksinasi yang dilakukan di Mapolsek Puger pada hari ini? Ya Ya, intinya Kiat di Mapolsek Puger terkait dengan vaksinasi Yang mana itu program dari Polres Jember Yang mana dari Mapolsek sendiri memfasilitasi Untuk mengadakan kiat vaksinasi kepada warga kecamatan Puger Ya, lalu dari Ada berapa orang warga Grenden yang Pagi tadi sudah melakukan vaksinasi Pak Deni? Untuk warga Grenden sendiri ada 13 orang 13 orang ya Pak Deni Apakah ke 13 orang tersebut merupakan lansia seluruhnya Ataukah juga ada yang pralansia Pak Deni? Hanya sekitar 20% yang pralansia ya Selebihnya lansia Baik Lalu dari total seluruh warga yang ada di dusun Pak Deni Tepatnya di dusun Kerajaan 1 Grenden Hingga hari ini sudah berapa persen yang telah melakukan vaksinasi Pak Deni? Kalau di khususnya di dusun saya Kerajaan 1 Grenden Relatif masih kecil atau masih minim ya Kemungkinannya juga dari Kalau kita total dari 100% Belum mencapai 50% Dikarenakan ada ini Asumsi dari warga bahwasannya Vaksin itu dampaknya seperti ini, seperti itu Dampaknya kurang baik lah bagi kesehatan Takut dan sebagainya Karena beredar info di media sosial Setelah vaksin itu Malah kondisinya Demam atau pusing atau apa Atau katal-katal dan sebagainya Tapi itu info yang dari medsos ya Kita juga tidak tahu kebenarannya seperti apa Tapi kami juga berupaya untuk memberikan Penjelasan juga Edukasi kepada warga Untuk giat vaksin ya Yang mana vaksin tersebut juga untuk Menambah kegebalan tubuh Sistem imun Kita tetap dalam kondisi Sehat selalu badan kita Tapi tidak Tidak menambah kemungkinan Untuk tetap menjaga Prokesnya ya Protokol kesehatannya Terkait dengan pandemi COVID-19 ini Betul Lalu harapan dari Pak Deni Selaku Kepala Dusun Kerajaan 1 Grenden Kedepannya setelah Diadakannya vaksin hari ini Apa Pak Deni Ya kedepannya Warga Hilang ya Rasa khawatir atau rasa takut Terkait dengan Vaksinasi Apapun jenisnya vaksinasi itu Karena kalau sudah program pemerintah Tidak mungkin lah Pemerintah itu Membuat rakyatnya Atau masyarakatnya itu Semakin memburuk Dengan kondisi kesehatan Yang pasti Pemerintah juga mengharap Sangat berharap Kami juga sangat berharap Kesehatan warga kami Juga terjamin Terkait dengan adanya vaksin ini Baik Tapi selain vaksin juga Tetap harus menerapkan Protokol kesehatan ya Pak Deni Seperti itu ya Ya betul sekali Baik Terima kasih Pak Deni Semoga warga dari Dusun Pak Deni Sehat selalu Dan semoga ketakutan masyarakat Akan vaksin berkurang ya Pak Deni Amin Baik Terima kasih Pak Deni Atas informasi yang dibagikan Pada siang hari ini Selamat siang dan selamat Menjalankan aktivitas kembali Pak Deni Yeay Terima kasih Pak Deni Terima kasih Pak Deni